Yang pemirsa diduga pura-pura jadi pembeli, seorang wanita diduga mengutil barang pedagang di Pasar Jumat Tenjolaya Bogor, Jawa Barat. Wanita itu membawa sejumlah barang tanpa membayar ke pedagang. Pasar Jumat Tenjolaya Bogor mendetak kriu. Pedagang mencurigai gerak-geri seorang pengunjung pasar dan nyaris jadi sasaran amarah. Wanita ini diduga membawa barang dagangan tanpa membayar. Polisi yang patroli memeriksa wanita yang ternyata tak bisa menunjukkan identitas diri. Barang bawahnya pun digeledah. Tak berkutik, wanita ini mengaku mengutil sejumlah barang pedagang dan mengambil dompet pengunjung pasar berisi ratusan ribu rupiah. Mengendari amuk masa, polisi membawa pelaku ke Polsek Ciampeyapogor untuk diperiksa. Bisa lebih lanjut.